Halo ko friends, di video kali ini kita diberikan soal nih. Yuk kita bahas bersama-sama. Luas daerah yang diarsir adalah, nah daerah ini dapat kita sebut sebagai juring nih ko friends. Karena juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua buah jari-jari. Yaitu busur yang ini yang lengkung ya ko friends, kemudian jari-jari yang pertama yang ini dan jari-jari yang kedua yang ini. Nah kita tahu rumus dari luas juring adalah sudut pada juring dibagi 360 derajat kali pi kali R kali R. Dimana R itu jari-jari dan pi itu ada dua ya ko friends, yaitu 22 per 7 atau 3,14. Kita gunakan pi nya 22 per 7 jika jari-jarinya itu habis dibagi dengan 7. Tetapi jika tidak habis dibagi dengan 7 kita gunakan 3,14. Nah jari-jarinya diketahui yaitu 14 cm. Nah karena 14 itu habis dibagi dengan 7, jadi kita gunakan pi nya nanti 22 per 7. Nah kita tahu sudutnya adalah 144 derajat. Jadi kita masukkan ke dalam rumus luas juring. Jadi 144 derajat dibagi 360 derajat kali pi nya 22 per 7 kali R kali R kali 14 kali 14. Nah 144 derajat dan 360 derajat dapat kita sederhanakan sama-sama kita bagi dengan 24 derajat. 144 derajat dibagi 24 derajat hasilnya adalah 6 dan 360 derajat dibagi dengan 24 derajat hasilnya 15. Nah 7 dengan 14 dapat kita sederhanakan sama-sama kita bagi dengan 7. 7 bagi 7 yaitu 1 dan 14 dibagi 7 hasilnya adalah 2. Nah 6 kali 22 kali 2 kali 14 per 15 kali 1 yaitu 15. 6 kali 22 kali 2 kali 14 hasilnya adalah 3.696. Kemudian ini kita bagi dengan 15 hasilnya 246,4 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang C ya koferens yaitu luasnya adalah 246,4 cm persegi. Gampang kan? Tetap semoga belajar sampai jumpa di soal selanjutnya.